Tapi untuk tujuan pragmatis mungkin juga, karena yang dihadapi ini adalah koalisi pendukungnya Prabowo dan Gibran. Mungkin di situ nanti ada namanya Budi Yuandono dengan siapapun, atau dengan Raffi Ahmad. Bukan tidak mungkin nanti akan ada duet maut antara Anies dan Nahok. Wah keren betul itu barang Pak. Atau antara Anies dan mungkin dengan Mas Iqbal, siapa tahu. Ini kan soal keuntungan bagaimana cara untuk berkompetisi. Kembali bersama kami di panggung demokrasi, saya ke Bang Dharma. Bang Dharma, calon independen itu kan hampir tidak diminati di sejumlah daerah. Terbukti di Jakarta juga hanya satu sejauh ini, sampai dengan penutupan dari KPU. Mengapa Anda berani untuk mencalonkan diri jalur independen atau berhadapan melawan dari calon-calon parpol yang berderet para bintang? Baik, saya sampaikan alasan saya kenapa saya maju lewat independen. Yang pertama adalah alasan sekali lagi WHO pandemi triti. Yang banyak tidak diketahui orang, tetapi ini mengancam kedaulatan bangsa. Dan mengancam juga keselamatan rakyat, termasuk kita semua. Yang kedua adalah saya ingin membuat rakyat Jakarta aman, perutnya kenyang, tercukupi, bisa sekolah, dan nyaman dari macet dan banjir. Kenapa saya harus sampaikan masalah WHO pandemi triti ini, perlu diketahui bersama bahwa WHO pandemi triti ini adalah cara asing untuk mengambil alih kedaulatan dengan alasan isu kesehatan. Manakala ini berlaku, dinyatakan oleh WHO bahwa ada pandemi di suatu negara, maka mau tidak mau Indonesia harus ikut di situ. Bang Darma, tapi ini kan dua hal yang berbeda ya. Anda maju di Pilgub Jakarta, sementara Anda katakan tadi motivasinya adalah soal WHO pandemi triti. Ini itu berkaitan dengan lingkup dunia atau global. Jadi global. Demokrat mengatakan perlu pengetahuan global. Jadi saya mau sampaikan, izinkan saya selesaikan dulu, supaya bisa lebih paham. Ketika dinyatakan pandemi, otomatis undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023 itu berlaku, maka pasal 446 itu akan terjadi di mana, manakala, sorry, pasal 295 undang-undang kesehatan, manakala ada suatu program pemerintah yang mengharuskan kita menerima vaksin, maka rakyat tidak bisa menolak. Dan akan didenda 500 juta rupiah. Sehingga kehadiran saya lewat jalur independen adalah untuk memperjuangkan hak rakyat untuk menolak, termasuk nasib nyambak. Yang mau silahkan, yang tidak mau, jangan didenda. Dan ini juga berdampak kepada korporasi. Sementara kita lihat bahwa bagaimana Jakarta harus dikelola seperti perusahaan, maka rakyat yang menjadi stakeholder itu harus dijaga keamanannya. Oke. Mas Adipray, ini ada jalur independen yang akan maju gitu ya di Pilgrup Jakarta, mewarnai dari sekian banyak calon yang akan diusung oleh partai-partai politik. Seberapa besar kansenya sebetulnya? Untuk bisa menandingi para bintang-bintang itu? Pertama, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bang Dharma. Dalam sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, saya kira semua orang punya kesempatan yang sama untuk memenangkan pertarungan. Memang sejauh ini tingkat probabilitas kemenangan calon persorangan itu kan hanya sekitar 1, sekian persen. Sepi peminat, menangnya pun juga sedikit. Tapi dalam konteks demokrasi elektoral, kalau ada orang kemudian berupaya untuk maju tentu saja, memenangkan pertarungan seperti Bang Dharma, saya kira bagi saya bukan hanya 2 jempol, tapi 10 jempol ya. Nah ini mestinya harus jadi trigger ke partai-partai. Kalau partai-partai di Jakarta misalnya, sudah cukup untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. Nggak perlu berpikir yang lain. Karena bagi saya, memajukan kader-kader terbaik mereka itu sebagai upaya untuk penokohan sebenarnya. Di akhir pertandingan kalah dan menang, itu terakhir. Tapi memang ada kecenderungannya, setelah ada pemilihan pilkada secara langsung, partai-partai itu berpikirnya pragmatis. Semua membaca tren dan angka-angka survei. Kalau kadernya itu memang tidak muncul secara signifikan, ada kecenderungan. Dia ingin merapat dan berkoalisi dengan tokoh, dengan calon yang kemudian akan memenangkan pertarungan secara konkret ya. Dan itu yang terjadi pada PKS. Saya selalu agak kritis ke PKS. Dari dulu PKS ini adalah partai kader. Tapi di Pilkada Jakarta, nyaris tak ada satupun kadernya yang bisa maju, Mas Iqbal. Saya tentu berharap betul salah satu orang yang ingin melihat bagaimana pembuktian sebagai partai kader, ya PKS tinggal maju. Cukup kok dengan PDIP, cukup kok dengan Demokrat, dia bisa sanding-sandingan. Anies ini outsider. Anies itu orang lain. Yang ingin saya tegaskan adalah... Bisa saja kalau di PKS kan. Oke, yang saya ingin tegaskan adalah bahaya partai politik. Kalau hanya menjadi perahu untuk orang yang selama ini tidak pernah membesarkan partai. Dan ini mestinya harus dilihat. Begitupun dengan PDIP, begitupun dengan Demokrat. Sebisa mungkin kader terbaiknya lah yang harus diusung dalam kontestasi. Kenapa begini? Supaya menjadi anggota partai, menjadi kader partai itu ada faedahnya. Kalau kemudian ujung-ujungnya partai mengusung orang yang bukan kader, tidak pernah berkontribusi untuk partai, ya lucu sebenarnya. Partai itu kan bukan hanya soal rekrutmen, tapi bagaimana kaderisasi itu bisa diwujudkan dalam wujud yang nyata. Pilkada itu adalah parameter utamanya. Oleh karena itu bagi saya diantara sekian begitu banyak nama-nama yang mentereng. Pada ujung-ujungnya sangat tergantung bagaimana keputusan elite partai kok. Ritwan Kamil boleh mentereng namanya. Tapi kalau Golkar memerintahkan Ritwan Kamil di Jawa Barat, tidak bisa menolak. Kemudian misalnya Anies Baswedan punya nama besar. Tapi kalau kemudian per hari ini tak ada partai yang cukup serius, tidak bisa maju. Kalau Nasdem mengurungkan niat, PKS mengurungkan niat, ya PDIP ini kan baru-baru ini saja mencoba untuk bicara tentang Anies ya. Padahal kalau bicara tentang ideologi bang, saya tidak melihat ada titik temu ya. Ini bagaikan langit dan lubang sumur sebenarnya. Bainas sama lubang sumur kan kira-kira begitu. Tapi untuk tujuan pragmatis mungkin juga. Karena yang dihadapi ini adalah koalisi pendukungnya Prabowo dan Gibran. Mungkin disitu nanti ada namanya Budi Yuan Dono dengan siapapun. Atau dengan Raffi Ahmad. Bukan tidak mungkin nanti akan ada duet maut antara Anies dan Nahok. Wah keren betul itu barang Pak. Atau antara Anies dan mungkin dengan Mas Iqbal. Siapa tahu. Ini kan soal keuntungan bagaimana cara untuk berkompetisi. Tapi secara prinsip sebenarnya kalau kita sebagai peneliti selalu ingin mengarahkan bahwa partai itu adalah tempat untuk memproduksi. Supaya kader-kadernya itu bisa dimajukan. Kalah itu urusan belakangan. Menang itu adalah bonus. Tapi yang paling penting kader-kader yang dari bawah memulai karir politiknya. Diberikan kesempatan untuk tampil dalam pentas-pentas politik elektoral. Ini adalah salah satunya. Mas Adi Prak, ini kita ada hasil dari beberapa lembaga survei untuk hasil survei sementara. Bahwa nama Rituan Kamil unggul dibandingkan petahana Anies Baswedan. Benar kata Mas Adi Prak tadi mentereng nama Rituan Kamil. Ini mengapa bisa terjadi pergeseran sebetulnya? Kan Anies Baswedan itu petahana. Ya kalau mau jujur sebenarnya kebetulan di awal Januari 2014 saya juga ada data survei meski tidak dirilis ya. Kenapa Rituan Kamil? Karena dianggap sebagai sosok yang dinilai punya kapasitas, kompetensi, dan pengalaman. Di samping memang populer ya. Itu Rituan Kamil. Maka ketika namanya disonding ke Jakarta, dia mendapatkan respon dan resultante yang cukup bagus. Itu Rituan Kamil. Kenapa Anies berkurang? Karena bagi orang Jakarta, Anies levelnya bukan gubernur lagi. Tapi dia toko nasional. Jadi Anies kalau kemudian kembali ke Jakarta, ini secara tidak langsung menurunkan kualitas dan kredibilitasnya sebagai toko yang... Jadi pandangan para loyalis mendukung Anies itu akan mendowngrade justru. Kan sebenarnya selama ini. Dari nasional ke daerah lagi gitu ya? Kalau Anies sebenarnya punya loyal dan strong voter, nggak bisa dibanta. Tapi orang-orang rasional yang selama ini menganggap Anies itu memang naik kelas dalam konteks pilpres, jangan lagi datang ke Jakarta. Anies mesti punya guideline supaya stamina politiknya terus terawat. Tidak harus jadi gubernur Jakarta. Ini yang kemudian membuat kenapa pemilih-pemilih Jakarta yang saya sebut sebagai upper class. Baik secara ekonomi ataupun dalam konteks pemilih secara rasional. Itu lebih banyak pemilih Rituan Kamil. Karena orang ini dinilai sukses. Ketika dia mimpin di Bandung kemudian menjadi gubernur di Jawa Barat. Nah Anies sekali lagi, sudah mulai banyak pemilih-pemilihnya yang nggak berharap di Jakarta. Anies sudah lah, jangan turun kelas. Tetaplah di orbit sebagai pemimpin nasional. Ya carilah kesempatan di lima tahun yang akan datang. Mungkin gabung PKS, mungkin gabung Nasdem. Siapa tahu juga gabung sama Demokrat, siapa tahu kan. Siapa tahu gabung PKS tuh, komentarnya Bang Hidwal. Ya makanya itu berbeda. Prabowo setelah Nyapres lalu jadi menteri, apakah dia turun kelas ya? Tidak. Jadi hipotesis itu saya kira tidak tepat. Kenapa? Karena kita ingin Mas Anies ini terus menyalah. Menyalah abangku. Menyalah abangku, ya kan. Karena kalau dia tidak mendapatkan, tidak berada di Jakarta lagi, tentu saja pertama dia kan punya basis. Kepuasan Mas Anies ketika menjadi gubernur itu sampai 80 persen lebih. Artinya apa? Bahwa sebenarnya kita tinggal mengkomunikasikan saja kepada rakyat, kepada pemilih, bahwa Pak Gubernurnya kembali. Kenapa? Yang kedua, tentang kader dan PKS tadi, bahwa PKS kali ini sudah jelas. Kami ingin bahwa, kalaupun mendukung Mas Anies, kami ingin wakilnya kali ini dari PKS. Dan itu sudah disampaikan pimpinan kami. Dan ini adalah memang kesempatan benar. Kami menerima kriterian dari Mas Adi. Tetapi sekarang di daerah-daerah sudah kita lihat beberapa kader-kader muda PKS sudah dipasang. Dan kita siap berlagak. Menang benar. Saya menarik tadi. Kalah menang itu biasa. Tetapi kesempatan untuk bertarung di aktor itu penting sekali. Tapi Bang Ibar, saya mau remender, PKS ini kan sempat di-PHP juga oleh Anies. Dulu ketika Sandiaga Uno mundur jadi wakil gubernur, itu jatah PKS loh. Tapi kemudian tidak dapat itu PKS warna. Tapi yang kasih kebukan Mas Anies, kan dia pindra yang ngambil. Nah maksud saya adalah begini, Anies tidak memperjuangkan PKS saat itu untuk menjadi wakilnya. Saya khawatir PKS itu hanya menjadi kayu bakar untuk Anies dimasayangkan datang. Makanya PKS ini kan cuma butuh partai, ya enggak terlampau penting lah gitu. Butuh satu partai lagi bisa musungin diri. Anies ini orang luar Pak. Karena menariknya, kali ini PKS akan menjadi ketua DPRD. Ya, beralih dari teman-teman PDIP. Tentu saja posisi PKS sangat strategis. Bargaining posisinya kuat. Bargaining posisinya sangat kuat. Dan ketua DPRD ini memiliki peranan yang sangat penting, strategik. Untuk itu, kami juga melihat bahwa ini adalah peluang bagi PKS untuk sama-sama tampil. Tetapi kami juga tidak ingin Mas Anies tenggelam. Ya kan, daripada dia menjadi Menteri Jokowi, mendingan tetap maju di Jakarta. Daripada jadi Menterinya Pak Prabowo, mendingan Mas Anies tetap di Jakarta. Emang ada yang nawar? Itu dia memang ada yang nawarin Mas Anies. Dari Tenggelam kalau jadi Menteri. Oke, nanti saya juga ingin tanyakan ya ke Bang Renanda. Soal memunculkan nama keponakan dari Prabowo. Ada Budi Jiwandono, kemudian juga Ritwan Kamil. Apakah memang harus sekali bagi Demokrat harga mati itu harus berkoalisinya. Dengan koalisi Indonesia maju, sudah tidak membuka lagi ruang dengan yang lain. Tapi di jam nanti saya tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Terima kasih telah menonton!